Di kampung saya ada masjid tapi kecil Kalau bulan puasa hanya cukup untuk sholat bapak-bapak yakni laki-laki saja Di dekat masjid ada rumah kosong yang difungsikan sebagai majelis taklim Kalau di lain bulan Ramadan digunakan untuk pengajian dan baca tulis Quran Untuk ibu-ibu khusus wanita Pertanyaan yang pertama Bolehkah rumah majelis taklim itu digunakan untuk sholat tarawih khusus ibu-ibu atau perempuan Yang kedua Nanti di sepertiga akhir Ramadan Bolehkah majelis itu untuk ektika untuk ibu-ibu Yang pertama Boleh tidaknya rumah kosong itu untuk sholat tarawih ibu-ibu Itu tergantung yang punya rumah Kalau yang punya rumah mengizinkan ya berarti boleh Silahkan digunakan sholat tarawih ibu-ibu Kalau yang punya rumah itu tidak mengizinkan ya berarti tidak boleh Maka minta izin pada yang punya Kalau boleh diizinkan ya silahkan sholat tarawih disitu ibu-ibu Nah kalau iktikaf Kalau ditanyakan boleh tidak iktikaf disitu Tidak ada tuntunannya Iktikaf itu di masjid Kata nabi kita Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami' Nah itu rumah kosong Itu rumah kosong bukan masjid Memang dibangun bukan untuk masjid tapi untuk rumah Nah maka tidak ada iktikaf disitu Kalau mau iktikaf di masjid Nah ya ada lagi Terima kasih